Mahasiswi UNG Gorontalo ini diteror sang mantan pacar, dikirim 400 paket cot. Remaja wanita Gorontalo diteror mantan pacar sampai dikirimkan 400 paket cash on delivery, cot. Wanita bernama Sinar Dahlia, 22, itu diketahui merupakan mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Melalui kuasa hukumnya, Ali Rajab mengatakan aksi teror melalui paket cot itu dilakukan oleh pria berinisial R. R disebut sering meneror Dahlia sejak pertengahan tahun 2023. Barangnya pun beragam, mulai dari sepeda motor, alat elektronik, lemari, perlengkapan bayi, hingga makanan jadi. Jika hanya barang bisa dikembalikan, yang jadi masalah jika itu makanan. Sasarannya adalah beliau, Sinar Dahlia, sering dicaci maki oleh pedagang, ungkapnya kepada tribungorontalo.com, Senin, 4 Maret 2024, malam. Sering R menghubungi Sinar Dahlia, mengancam. Dan bahwasannya memang dia yang mengirimkan paket-paket itu, sambung Ali. Tak cukup sampai di situ. R bahkan membuat akun bodong di media sosial. Ia menggunakan nama Sinar Dahlia seolah-olah Openbo. Menurut Ali, ada 9 nomor kontak yang digunakan R untuk meneror Sinar Dahlia. Nomor itu sering digunakan Openbo dan mengganggu korban. Diblokir oleh yang bersangkutan, Sinar Dahlia. Dia ganti lagi yang baru. Begitu seterusnya, ujarnya. Niatanya R ini, gimana caranya mempersulit Sinar Dahlia? Maksudnya dianya menjadi stres dan bunuh diri? Itu sasarannya dia, jelas Ali. Sinar Dahlia lantas melaporkan R ke polisi 3 bulan lalu. Namun saat ini belum ada perkembangan kasusnya. Kami sudah melaporkan, tertanggal 1 Desember 2023, di Unit 5 Cyber Diet Rescrim Suspol da Gorontalo, tutur Ali. Sampai saat ini kami menunggu kejelasan dari Polda Gorontalo untuk bagaimana menyelesaikan kasus ini, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.